ini adalah ikan piranha red belly meresap dengan sempurna msc secukup guys jumpa lagi dengan kobobol santoso di channel tergobloks indonesia raya kali ini guys kita akan nyanyi menu spesial yaitu ikan piranha kalian bisa lihat ikan piranha ini guys ini adalah ikan piranha red belly ini asli dari sungai amazon kalian bisa lihat kan betapa cantiknya ini ukurannya lumayan loh sekitar 4 jari ya atau boleh dibilang hampir mendekati dewasa iya kok masih hidup ya iya ikan ini masih hidup ya ikan ini kita dapat dari dewa gecko lagi-lagi kita langganan di sana Heru ada piranha gak Heru? ada kok iya 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 oh gede-gede itu mah iya seratus ekor ada gak? ada kalau ada seratus ekor aku buat mandi gak ada ya ini paling sepuluh ekor ada sepuluh ekor ada ya oh gede oi ini udah seukuran kelapak tangan ya ini piranha apa Heru? red belly red belly wow makin gede makin merah ini ukuran remaja gitu lah ya iya wow gedenya dikasih makan apa Heru nih? berusaha tikus ini tong sampah sih ikan mati, tikus, apa? tong sampah ya? untuk ikan piranha ini ya guys ya memang agak jarang dapat ukuran sebesar ini ini termasuk lumayan ya kalau di pasaran kebaikannya kecil-kecil mungkin sekitar 2 jari ya kalau ini yang udah dewasa sayangnya jumlahnya cuma ada 10 ekor ya tadinya kalau ada 100 ekor atau 200 ekor mungkin gue akan mandi ikan piranha jadi karena ikannya ada cuma beberapa ekor kita akan makan saja ikan piranha ini kalian lihat dengan jelas ya ini bukan ikan bawal ya kalian lihat dengan jelas ya ini bukan ikan bawal ini ikan piranha oke jangan nanti ada yang di komentar bilang ini ditukar ikan bawal ini bukan ikan bawal tapi ini adalah ikan piranha sorry gue pindah tempat karena backlight sekarang kita akan bersihin dulu ikan piranha ini ya karena ini adalah ikan yang sangat kotor dia mempunyai banyak virus, bakteri dan ikan ini adalah tong sampah yaitu pemakan segalanya sekarang kita akan bersihin dulu ya dalamannya ya kita buang karena ini kan sangat kotor tentunya iya ada sisiknya juga ternyata tuh 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 ada sisiknya boy kita belek dulu dalamannya guys kalian tahu kan kalau ikan piranha ini dari mana? tentunya dari suai amacang maksud dari suai citarum sih itu ikan sapu-sapu usah amat sih di belek kayaknya dipikir-pikir kita gak usah belek deh ini langsung kita cemplungin aja ya sekarang kita masukin bumbu-bumbunya jadi kita gak usah belek ya kan ini kalian bisa lihat kan ikan arwana ini cantik sekali sekarang saatnya kita masukin piranha eh arwana piranha goblok goblok sekarang gue bingung sebenarnya ini mau gue masak apa tapi akhirnya ketemu ide yaitu dengan anggur merah udah lama banget kita gak masak dengan anggur merah jadi kali ini kita akan masak piranha saus anggur merah bang lo diendros gak sih? enggak eh gak diendros ya anggur merah aja gak dikasih dikasihnya cuma anggur ketan aduh oke sekarang kita masukin ke dalam ikan piranha kita guys karena kita pengen ini anggurnya supaya meresap dengan sempurna ya ya tinggal sedikit boy sekarang kita akan masukin MSC secukupnya semuanya masukkan bawang putih bawang merah tambah sedikit air nih yur oke sudah kobol-kobol guys selagi kita nunggu arwananya eh piranha selagi kita nunggu piranhanya bergabung atau terbaluri dengan anggur merah kita rendam sekitar beberapa menit tentunya kita akan masukkan minyak kita pakai metode goreng supaya bakteri virusnya mati kalian bisa denger suara minyaknya itu bertanda udah matang udah panas dulu gue pernah ngomong kalau gue bakal mandi piranha tapi gak ketemu-temu guys gue nyari piranha yang ukurannya lebih gede dari ini atau minimal kayak ini buat gue mandi jumlannya mungkin sekitar minimal 50 atau 100 ekor lah ya tapi gak ketemu kebanyakan piranha yang kecil-kecil piranha segede gini memang jarang banget tapi gue tetap akan menepati janji gue gue tetap terus mencari untuk mandi ikan piranha guys sekarang kita akan coba balikin oh oh my god cantik ya ikan piranha ya ih 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 kan warna merahnya masih utuh ya giginya langsung keluar gitu dia ada lidah ya boy itu lidah bukan? bukan bukan ya? gue kira ada lidah oh bukan 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 ini kayak gili ya piranha digoreng wih bang gue tau gak mirip siapa? siapa? gordon ramsay gordon ramsay iya bukan chef juna ya? gue ikutan master chef lah gue hancurin dapur master chef mana berani mereka yang ngingin gue masak audisi udah pasti lah gue menang hahaha bahkan bukan menang gue udah pasti jurinya juri diantara juri master chef komen di channel master chef Bobon the next master chef oke ini udah mateng ya sekarang kita akan angkat dulu tentunya kita matiin dulu kom parr bukan kom kita matiin oh cantik sekali ya kalian bisa liat kan ulalah ternyata laki-laki itu lebih jago masak daripada perempuan ya tuh ikan piranha wow oke jadi kayak gini ikan piranha kita lu mau itu cinematic dulu boy nih cinematic puter-puter lah nah ini namanya cinematic guys ya biasa di food vlogger biasa di puter-puter ya kan terus di enter berbaur dengan alam berbaur dengan alam mari sekarang kita makan ini kayak lalapannya tau gak sih biasa dipecel lele aduh rambut ini kayak lalapan biasanya kayak gitu-gitu ya ada lalapannya ini guys sebelum makan kita cuci tangan dulu kita pake anggur putih aja ya anggur merah ini buat nanti malem kita campur bir biasa disebut dengan abidin diapain lagi syuting bukan cukang bakso geres cukang es krim berisik semua sama gondrong bengkel di depan gondrong kenapa gua suka buang-buang anggur ya karena gua sering dikirim banyak kalo gak gua buang-buang gini gak akan habis guys anggur putih sih sebenernya gak terlalu suka gua karena lebih cenderung kayak apa ya kayak kayak sirup kayak sirup anggurnya lebih gak berasa anggur merah lebih berasa sih ini buat abidin ya kita simpen oke sekarang kita makan ya kita akan makan ikan piranha ini kalian bisa lihat kan indah sekali ikan piranha ini berjinan dengan piranha bau eh bau amis gitu ya karena tadi kita gak black dalemannya sih males kita black dalemannya susah oke sekarang kita akan makan ini dia kulitnya tuh ini kulitnya dagingnya putih sekali lagi ini adalah ikan predator kalian tentu tau kan piranha kayak gimana dan ini adalah ikan yang makan apapun bangke tikus semuanya dimakan jadi kemungkinan di dalam sini di jerawannya ini masih ada bangke-bangke tikus atau apa tapi kita masa bodoh karena kita udah kebal kita udah sering makan yang gak enggak sepertinya kemarin kita udah makan tikus tuh ini jerawannya tuh iiii bom 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 siapa ada tulangnya ke ikan itu men arowana persis karena arowana juga predator loh ternyata iya mirip dengan ikan arowana ya rasa alkoholnya ini berasa banget ya karena tadi kan kita memang pakai amer enak gitu harum-harum gitu ya dan ini boleh dibilang gurih umami gitu karena tadi kita banyak micinnya tapi gak ada asinnya sih karena kita gak pakai garam makasih mainnya gres mau gres mau kita suka ngeliat jelawannya kayak gimana ya jerawat ya ih ih anunya apa ini kotorannya ya lebut dagingnya guys kalian bisa coba tapi sayangnya ini kurang gede kalau lebih gede lagi ya dia maksimal bisa seukuran telapak tangan lebih gede dari telapak tangan dewasa dan tentunya piranha ini dia menyerang itu secara berkelompok biasanya kayak gitu enak kasih sedikit dorongan lagi biar gampang ditelen jadi kita masih ada piranha beberapa ekor lagi kalian tuh boleh saranin gue kira-kira piranha itu dibuat konten apa ya karena gue juga bingung kadang ada bahan baku kadang mau dibikin kontennya kayak gimana gue juga bingung tolong kalian komentar piranha selanjutnya itu apa enak guys enak ya kalau bapak kalian punya piranha sikat aja ya bang jangan habisin dong bagi-bagi lu mau gue pengen cobain dong oke guys ini adalah kameramen gue kasih liat lukanya jame f**k gue ya lu makan piranha iya lu tahu aja yang enak-enak ya eh sebelum makan cuci tangan dulu dong oh iya lupa iya anggur putih anggur putih anggur yang ini iya cuci tangan lu udah pernah minum amir belum orang kaya mah bebas wih di mabohelat tuh ngomong mabohelat tuh wih di mabohelat tuh mak lu nonton pasti marah-marah nih hahaha oke sekarang dia lagi akan memakan ikan piranha makan dimananya sih bebas sini aja deh iya kalau bisa makan ee nya juga ini gimana boy dagingnya sih kayak ikan pada umumnya ya oh iya 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 ikan pada umumnya iya 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 pintar 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 oke lah ya oke sih rasanya gimana ya gurih kemanisan ke aseman ke ketokan ini gurih gurih ya karena micinnya kebanyakan micin mau micinnya banyak ya kalau kita banyak makan micin dia akan memberikan efek tertentu ya yang kita kenal dengan nama efek percaya-percaya oke dia lagi makan ikan piranha ini kalau dilihat kayak ikan emas gitu ya ya pada umumnya iya bener sih ya tuh kayak gitu-gitu guys ya udah di setengah nih mantap masih sedikit dorongan dong masih sedikit dorongan umur berapa sekarang umur berapa di atas 18 lah wede 22 ada loh 21 21 oh berarti oke lah ini 21 lah minimalnya wede gini lebih enak boy enak ada kuanya tuh tuh aww aww jangan ditanya guys jadi kayak gitu ya video kali ini ikan piranha saus anggur merah kayaknya gua agak mabok ya kebanyakan minum anggur yaudah deh kalau kayak gitu ya udah kayak gitu aja video kali ini ya mantep kan iya ayy mabok ayy agak fly fly gitu iya ayy agak iya ayy agak sub indo by broth3rmax